Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata Maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat penah Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa Resolusi Jihad Pada tanggal 22 Oktober 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Sheikh Qiyai Haji Hashim Asha'ari Dalam fatwa Resolusi Jihad itu, Hadratus Sheikh Qiyai Haji Hashim Asha'ari menyatakan bahwa Berperang menolak dan melawan penjajah itu, Fardu'ain Yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam Laki-laki maupun perempuan Anak-anak bersenjata atau tidak Bagi yang berada di dalam jarak lingkungan 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh Saudara-saudara sekalian Semenjak Resolusi Jihad dimaklumkan Para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Mereka terus melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut Hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia Pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan Peristiwa Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 Tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 10 November 1945 Tanpa adanya peristiwa Resolusi Jihad Belum tentu terjadi peristiwa 10 November Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Pada peringatan Hari Santri tahun 2024 ini Kementerian Agama mengusung tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan Tema ini mengingatkan kita pada salah satu baik dalam kitab Alfiyah Ibn Malik Seseorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiainya wafat Seperti baik dari kitab Alfiyah tadi Tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan Adalah sebuah penegasan bahwa santri masa kini Memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan Para pendahulu yang telah berjuang Tanpa kenalalah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia Menyambung Juang bukan hanya berarti mengenang Tetapi juga beraksi dengan semangat Yang sama dan menghadapi tantangan zaman modern Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah Dengan angkat senjata Maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan Dan kemunduran dengan angkat penah Jadi kalau para pahlawan kita telah mendahului kita Luar biasa perjuangannya sehingga melahirkan banyak jenderal Maka pasca kemerdekaan Maka perjuangan kita disini harus banyak melahirkan profesor Terima kasih Terima kasih.